Hai hai sahabat Mama Vio hari ini Mama Vio bakal share cara membuat tepung beras di rumah kali ini Mama Vio kasih solusi untuk sahabat Mama Vio yang ingin membuat tepung beras tanpa harus ke penggilingan beras pastinya cara buatnya sangat simpel langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya pertama-tama siapkan satu kilo beras tambahkan air secukupnya kita akan rendam beras kurang lebih 24 jam contohnya saya merendam beras mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi esok hari setelah beras direndam selama 24 jam seperti ini segera cuci bersih beras pastikan kita benar-benar mencuci beras dengan bersih setelah beras dicuci bersih siapkan wadah seperti ini dan siapkan juga wadah wadah berlubang seperti ini taruh beras ke dalam wadah berlubang agar air dari beras mudah menetes dan berasnya pun cepat kering diamkan sampai airnya benar-benar kering setelah beras kering taruh di wadah yang lebar seperti ini dan pastikan berasnya sudah kering selanjutnya kita akan menghaluskan berasnya saya akan menunjukkan kepada sahabat mamavio dua cara atau dua alat yang saya gunakan yang pertama saya menggunakan chopper seperti ini masukkan beras sedikit saja kemudian kita menghaluskan menggunakan chopper chopper beras sampai benar-benar halus kurang lebih seperti ini matikan choppernya buka dan terlihat ya sahabat mamavio tekstur dari beras setelah kita chopper selanjutnya saya akan menunjukkan cara yang kedua dengan menggunakan blender di sini saya menggunakan blender merek phillips masukkan beras setengah saja kemudian segala blender berasnya blender beras sampai halus kurang lebih seperti ini dan terlihat berasnya pun hancur nah sahabat mamavio bisa memilih bisa menggunakan chopper atau menggunakan blender setelah beras halus seperti ini kita akan lanjut untuk menyaring berasnya seperti ini saring atau kita ayak ya sahabat mamavio lakukan sampai semua beras yang kita haluskan tadi habis seperti ini ada sisa dari berasnya yang masih kasar kita akan ulang blender ulang lagi sampai benar-benar halus lakukan sampai semua berasnya habis setelah beras halus segera ayak lakukan hal yang sama seperti di awal setelah dihaluskan menggunakan chopper atau blender segera ayak jika masih ada sisanya blender kembali kemudian ayak kembali lakukan sampai semua beras menjadi halus tepung beras rumahan ala masak with mamavio sudah jadi sahabat mamavio bisa coba cara ini di rumah terima kasih untuk supportnya jangan lupa buat klik like subscribe comment and also share ya selamat mencoba di rumah see you on the next video and bye bye